Ya gitu lah boy ceritanya boy Agak ngeri juga ceritamu ya Kayak dipilim-pilim Jadi kayak mana boy Mertua si Dewi itu Kemarin dimasukkan si Dewi mertuanya ke kandang kobra Supaya mati mertuanya di patok kobra Jadi kayak mana dia Katanya di patok kobra itu mertuanya Tapi 10 menit kemudian Ularnya yang mati boy Terus keluar mertuanya ngomong gini sama si Dewi Kata mertuanya Seberbisanya ular kobra Lebih berbisa mertua Mak sadis sekali mertua kayak gitu ya boy Iya boy sadis Oke lah boy Aku pulang dulu boy Mau jemput bapakku dari adu ayam Gas boy Siang boy awak Eh boy Apa gerangan? Ini boy Aku mau kembalikan hutang Kemarin kau janji tanggal berapa boy? Tanggal 23 Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 22 Yaudah harusnya kau bayar besok lah Kenapa sekarang? Ya karena aku ada uangnya sekarang boy Takut besok terpakai boy Aku gak mau tau boy Kau janji tanggal 23 Harusnya kau bayar tanggal 23 Besok belum tentu ada boy Yaudah bayarlah sekarang Tapi kena bunga kau ya 500 ribu Karena kau bayar lebih cepat dari janjimu Bisa pula kayak gini bah Kecewanya gue Bahasa Indonesia aja om Ucok gak ngerti bahasa kayak gitu Sampaikan permintaanmu anak bayi Aku akan kabulkan semua permintaanmu Apakah itu betul om Jin Botak? Ya tentu saja Kalau begitu Aku ingin Indonesia masuk Piala Dunia 2022 ini Dan juaralah om Jin Dan juga aku ingin Wih lapet Minta pakai otak lah lapet Lah ngatur kau Ya kau pun ada gila-gila mu Kalau untuk 2026 Masih oke lah Ini 2022 Piala Dunia udah mulai lah Kayak mana pula mau aku masukin lagi Ya suka-suka akulah Kan om Jin bilang Minta apa aja Kok jadi kau yang ngatur ha? Aduh mekanik Gas Mak Bukan borcil sembarangan Kecewanya gue Wah Akhirnya ada pohon yang cocok juga Tebang ah Woy 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 Ngapain kau woy? Kok kau bisa ngomong? Manalah aku tau Tanyalah animator nih Kau mau ngapain woy? Ya aku mau tebang kau Aku lagi butuh kayu lah Jadi mau aku tebang kau Woy damai sejahtera di bumi Di alam baka dan seluruh jalan raya Jangan lah woy Masih mau hidup aku nih Hmm Jadi kayak mana lah nih woy? Aku butuh kayu nih Mau buat kandang ayam Yaudah lah woy Demi ayammu Boleh lah kau tebang aku Tapi izinkan aku melakukan tugas Yang ingin kulakukan dari dulu ya Kabulkanlah permintaanku ini woy Setelah itu Barulah kau tebang aku ya Biar tenang aku menuju Alam baka ini woy Oke lah Emang apa permintaan terakhirmu? 2000 years later Sebenarnya aku udah lama cinta padamu Kamu mau gak jadi istriku? Kecewannya gue Burungku tilang melayang-layang Selamat pagi everybody Bagaimana pantun ibu? Semakin baik kan? Apa arti kehidupan? Jika kita semua dituntut untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini Maksudnya Ucok Semua orang memiliki cerita hidupnya masing-masing Tetapi Kenapa kita dituntut untuk menjadi sama dengan cerita hidup orang lain? Apa sih yang kau bilang Ucok? Kita semua berada di titik memulai yang berbeda Tetapi dituntut harus finish di waktu yang sama Apa sih Ucok Lapet? Bahkan tidak sedikit orang yang finish duluan Bahkan sebelum start itu dimulai Oleh sebab itu Janganlah kita terlalu memaksakan diri Dan melihat diri kita Orang yang gagal Karena melihat hidup orang lain Apa sih maksud si Lapet ini? Udahlah Bubarkan aja lah kelas ini Bang Rokok satu bang Mulai Mulai Rokok terus Rokok terus Dongpet selalu tipis Uang belanja gak pernah cukup dikasih Apalah kau nih Sehari ini udah berapa bungkus kau beli rokok? Baru dua bungkus? Udah dua bungkus lah Pep Apa kau tidak lihat? Wih Berapa loh uang belanja yang kau kasih sama aku? Seminggu cuma 10 ribu aja lah Pep Manalah cukup tuh Aku rindu uang merah-merah lah Yang biru-biru pun jadi lah Tapi kalau bisa yang merah-merah itu kayak kan Ini rokoknya pak Gak usah gak usah gak usah Buang tuh buang tuh Heee Kalau Kalau kayak gini kan aku suka Yaudahlah Kau bilang rokokmu itu Gak peduli aku tuh Bagi duit bang Bagi duit bang Heee Gak ada duit kecil aku bang Duit besar pun gak apa-apa bang Lebih terayomi aku bang Heee Ndi Uang besar apa lagi bang? Uang kecil aja gak ada Apalagi uang besar ya kan? Tolonglah bang Aku udah 5 hari gak makan bang Heee Bah 5 hari gak makan kau gak mati kau bang Maksudnya 5 hari gak makan McD bang Eh lapet Aku aja 1 tahun Kayaknya gak ada makan McD lah Bercandanya aku bang Ecek-eceknya itu bang Tolonglah bang Kekasihanilah aku bang Yaudahlah Nah 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 Kenapa kau bilang yaudahlah bang Kalau gak ikhlas bilang lah bang Ikhlas aku nih Terus kenapa kau bilang Yaudahlah Jadi kayak mana harus ku bilang ha? Ya bilang lah Yaudah Nih Itu baru ikhlas Ini enggak Kau bilang pula Yaudahlah Nah 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 Kan gak ikhlas itu Eh banyak kali bacotmu Bukannya bersyukur kau Pergi aja lah aku Wih Kecewanya gue Wih Ya gitulah kan boy Bus kita si kura-kura lapet tuh Banyak gaya aja nih ya tuh Ku ulti langsung pingsan dia tuh Udah pasti tuh boy Permisi bang Bang Abang Maksum ya bang Hah? Maksud apa maksud? Aku gak ngerti dong Ini bang Aku pesan Maksum Muka drivernya mirip abang lah Hah? Aku gak ada narik Maksum bang Bukan aku tuh bang Tapi disini nama drivernya sapi Terus mukanya mirip abang lah bang Iya bang Aku memang sapi Tapi bukan aku drivernya bang Yakin kau bang? Biaya ongkosnya ini 100 ribu nih bang Mau 100 ribu 300 ribu 500 ribu Gak peduli aku Mau kayak mana aku buat bang? Memang bukan aku drivernya Tapi mirip kali loh bang Mukanya bang Namanya sapi pula Ya Maksum Kau apa pula lah pet? Kau tengok aku gak punya motor kan? Dari mana pula aku jadi driver Maksum? Sabar bang Sabar bang Jangan emosi bang Ya kayak mana gak emosi boy Dia maksa terus Tapi kan bang Disini drivernya namanya sapi bang Mukanya mirip abang lah bang Ndeh minta dicabut ginjal si semut air ini Yuhu Permisi permisi Abang ganteng Pesan Maksum Naik lah Ih makanya jangan ngotot kau Udah aku bilang bukan aku Sabar bang Sabar bang Diam kau biawak Aku babilah Bukan biawak 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 Bukan biawak